Di episode sebelumnya, gue udah ajak kalian ngeliat Pak Jaki dateng ke festival hewan, tapi hewannya itu khusus buat domba. Nah, di episode kali ini, kita bakal ikut festival lagi, tapi kali ini festivalnya khusus buat ayam, teman-teman. Pas banget udah pagi hari di kota Hanford Obegli, jadi langsung aja kita lihat persiapan Pak Jaki ikut festival hewan ternak ayam. Let's go! Gue kasih lihat dulu di kalender, kemarin yang pas festival hewan ternak domba itu ada di musim dingin ya. Nggak berasa udah seminggu berlalu karena gue mainin seri Jamal, dan juga di livestream ada Jamil Juleha. Sekarang kita udah ketemu hari Sabtu lagi di musim semi. Nanti jam 6.59, jam 7 malam berarti ya, eh pagi bro mulainya bro. Wah nggak keburu, kita cuma punya waktu sejam adik-adik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada kompetisi ayamnya, kompetisi telur ayam, dan di sana ada bazar. Dan terakhir semoga Pak Jaki bisa menangin kompetisinya secara keseluruhan. Jadi langsung aja, siap-siap. Cuma punya waktu sejam. Pas banget sih, jadi nggak terlalu lama juga kalian nggak bosen nih. Ayo ayam-ayamku, bangun ayam-ayamku. Kita bersihin dulu kandang ayamnya biar mereka semua mau keluar. Habis itu, gue kasih makan dulu ya. Sambil kasih makan, baru nanti diambil-ambilin telur ayamnya. Oke. Ini ayam yang putih, kenapa nggak mau keluar dah? Gue itu agak lupa deh, punya berapa rooster dan punya berapa hand, teman-teman. Coba kalau kita cek di sini. Gue punya 5 hand dan 2 rooster, jadi pejantannya cuma ada 2 ya. Sebenernya masih ada 1 capacity lagi. Tapi telur gue yang di inkubasi nggak selesai-selesai, gue nggak tahu faktor apa guys. Oke, kita call chicken out dulu. Suruh pada keluar, termasuk yang masih pada bobo nih ya. Abis itu, kita collect eggs. Oke. Semoga dapet telur yang spesial ya, supaya bisa dibawa ke kompetisi. Coba kita cek. Dapetnya telur biasa, adik-adik. Kualitinya juga normal loh. Kok cuma 1 telur, Tumbenan? Wah, sayang banget. Gue nggak yakin di kompetisi ayam ini kita bisa kejuara, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba. Jadi gue bakal urusin sapi dulu sebelum nanti ditinggal pergi. Sama urusin kambing. Telat-telat dikit nggak masalah, soalnya gue nggak yakin menang. Telur ayam gue kualitinya cuma normal dan dia warna putih. Bukan warna yang biru atau oranye gitu ya. Pertama, kita kasih makan sapi. Seperti biasa, bersihin sapi. Abis itu, ajak main sapi. Socialize. Kita tip spotted ko. Oke, belum pernah nih, boleh. Masing-masing punya fungsi tersendiri, guys. Abis itu baru diambil air susunya ya. Kita remas-remas. Waduh, remas-remas nggak tuh? Abis itu... Domba gue nggak dibalikin, bro. Domba gue nggak dibalikin, anjir. Masa ketinggalan? Nggak dong. Nggak ketinggalan dong, nyet. Nanti kita cek deh di tempat eventnya, anjir. Di inventory-nya Yuko nggak ada. Di inventory Pak Jaki juga nggak ada domba gue. Wah, nggak bener ini. Digembo si Panitia kita ya. Rugi kan ikut-ikut acara kayak gitu. Ntar ayam gue juga diambil, anjir. Oke deh, gue korbanin satu ayam. Jangan pejantan. Pejantan tinggal dua. Black hand kali ya. Kayaknya black hand keren nih, guys. Relationship-nya juga jelek sama si Pak Jaki. Jadi kita mau buang aja. Action. Masukin ke inventory. Pak Jaki barusan abis ngambil susu sapi. Dapet Enrich Milk. Quality excellent. Ini cocok buat nanti mungkin pas turnamen susu sapi ya. Di minggu depan. Jadi susunya bakal gue simpen dulu di dalam kulkas. Oke, kita buka. Open. Ini susu yang excellent. Susu yang biasa mau langsung gue jual. Quality excellent juga. Cuma bedanya yang ini Enriched. Gue nggak tau bedanya apa antara Enriched dengan normal bottle of milk ya. Oke, cocok. Udah ya sapiku, ayamku. Gue mau berangkat dulu ke event Pinch Week Chicken Fair. Let's go. Kepagian sih, guys. Kenapa festivalnya harus jam 7 pagi? Padahal gue belum terlalu prepare nih. Sekalian gue pengen ngecek domba gue masih ada di sini atau nggak. Panitia, kembalikan domba ku, Panitia. Wah, bener-bener dicolong domba gue, guys. Bro. Wah, dombanya hilang. Berarti besok-besok kalau kelar jangan langsung jangan langsung stop recording, guys. Harus dimasukin dulu hewan ternaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Gue mau daftarin dulu nih ayam gue nih. Black Hand. Dia punya Black Hand juga. Sama, guys. Oke. Gue juga punya Black Hand. Happiness-nya fine. Sama kok. Dia punya White Rooster. Oke. Lebih banyak nih orang yang ikut kompetisi di sini ya. Soalnya tempat buat naruh ayamnya juga lebih banyak. Kalau telur, kompetisinya di mana? Telur, telur, telur. Oh, di kanan ya telur ya. Sorry. Lima kompetisi ayam. Peserta. Lima peserta. Lima peserta buat kompetisi telur. Mau nggak mau karena telur gue cuma ada satu. Telur gue dua. Telur ayamnya satu maksudnya. Hahaha. Tiba-tiba telur gue dua. Gue daftarin aja satu-satunya telur ayam ya. Kualiti normal. Punya dia? Normal juga. Masih bisa menang lah. Dede, dede. Lihat domba saya nggak deh? Gitu. Kita tanya kali ya. Udah ilang domba lo bang. Udah lah ya. Dia ikut mulu nih guys. Kayaknya dia juragan hewan ternak juga deh. Si Cecilia Kang ini. Kita harus pepet terus biar bisa kolaborasi nanti. Tertama kalau di musim ini ya. Lebaran haji potong kurban gitu kan. Waduh mau collab gitu anjir. Coba gue bakal tanya hobi dan skillnya si Cecilia. Eh jangan nempel-nempel juga. Bukan Mokrim. Agak mundur. Dia pemarah loh guys. Bocahnya ambis dan kompe gitu si Cecilia. Dia nggak pernah mau kalah di kompetisi-kompetisi kayak gini. Apa hobi dan skillnya Cecilia? Bocahnya rahasia. Betrahasia kata gue. Nggak dapet informasi apa-apa gue ya. Ya harus ditanya lagi dari ulang. Dia bocahnya agak misterius gitu guys. Si paling misterius kata gue. Ayolah ayolah. Kita obrolin soal hobi kita sama-sama ternak hewan gitu. Bibirnya kenapa teman-teman? Kirain bibirnya abis digigit anjir sama suaminya cu. Kayak berdarah gitu barusan. Nggak mau dia udah nggak mau ngobrol sama si Pak Jaki. Oke. Gue bakal ngobrol sama kontestan yang lain aja. Ini si kontestan bukan nih. Juri Munch. Kayaknya dia deh tadi kontestannya teman-teman. Fatima Cokri. Kita Komplimen fair entry ya. Sama satu lagi. Mayor nggak dong? Mayor nggak boleh ikut dong. Masa Mayor ikut kompetisi guys? Tuh kalau Fatima Cokri walaupun kompetitor kita gitu ya. Tapi dia baik guys. Diajak ngobrol mau anjir. Satu lagi punya siapa ya? Kemungkinan sih punya yang ini nih. Juri Munch. Wah merah adik-adik. Wah emang pada bocanya bocah kompe semua kata gue. Marah dia guys. Gokil sih. Cuma gara-gara acara beginian doang. Yaelah hadiahnya nggak seberapa bro. Masa pertemanan kita mau dikorbanin? Wih lah ya si temen lo bang tiba-tiba. Wah kacau nih. Berarti acara-acara kayak gini bahaya ya. Bisa merusak pertemanan persahabatan adik-adik. Lihat tuh. Ini bocil ngapain di tengah nih? Anak siapa nih? Gila sih bocah-bocas ini pada kompe banget ya. Ini nggak tau ayamnya siapa. Mirip kayak ayam gue. Dia pake black hand juga. Satu lagi pesaing kita adalah white rooster ya. Kalau telur baru dua. Peserta yang mendaftar temen-temen. Gue dan Cecilia Kang. Dia lebih main ke hasil-hasil produksi hewan ternak oleh Cecilia Kang temen-temen. Tuh. Nanti dia marah. Nanti dia baik. Wah. Cywar ini guys. Psychology war ini. Kalau di bola ya. Biar kita bingung gitu. Ini musuh gitu kan. Atau partner. Atau teman. Gitu ya. Gue tanya deh karirnya dia apa. Lo kerja apa Fatima? Dia kerja Space Ranger di Space Y. Dia ternyata astronot. Adik-adik. Kayaknya ini yang sempet kenalan di awal serinya Cottage Living deh. Ketemu sama Bu Yuko kalau nggak salah. Tapi yaudahlah ya. Gue sekarang pengen kenalan sama juri munch. Nah. Kita respectful introduction deh. Lagi pada darah tinggi nih. Hipertensi ya nying. Kenceng banget. Kenceng kata gue. Kalem boy. Kita disini cuma fun aja. Menang kalah mah biasa. Segitunya nggak mau pada kalah. Anjir. Respectful lagi guys. Tung marah dia. Tetep tensinya tinggi adik-adik. Kita komplement fire entry. Padahal gue udah komplement fire entry lho. Bu Wali Kota tolong di diskualifikasi aja yang pada songong-songong kayak gini. Rusak suasana acara bro. Ini kan padahal acaranya semi-semi santai gitu ya. Tapi kok malah jadi serius banget. Gue udah tau lagi kah? Nggak ikut kompetisi telur? Nggak. Telur masih dua doang. Ada tiga slot yang kosong teman-teman. Ingat ya ayam harus di ambil lagi. Tapi kayaknya seinget gue kemarin dombanya itu ilang guys setelah kompetisi. Coba deh kalian tulis di kolom komentar karena gue lupa-lupa inget. Kompetisi bakal dimulai kita cek ke kalender dulu di jam satu siang ya. Berarti satu jam lagi guys. Nggak apa-apa. Sambil kita ngobrol-ngobrol ada Eva Haris juga nih. Tapi dia bukan peserta kayaknya. Ayo lah dewasa lah. Lo kerja apa sih emang gitu? Ask about career. Coba kumbenan gak ada pilihan get to know padahal gue pengen tahu sifat-sifat mereka. Apakah mereka seambisius itu anjir? Wah gak bisa guys. Udah ditanya-tanyain tetap aja dialihin pembicaraan anjir. Friendly kita ke small talk abis itu pilih get to know. Ada nih. Ayolah. Gitu kan. Kalau kita emang sama-sama pebisnis hewan ternak janganlah kayak begini. Harga harus bersaing. Kita harus bersaing dengan sehat. Oke. Tadi muncul tuh si Fatima dia eratik temen-temen. Kalau gue cek di Google Translate artinya aneh atau susah diprediksi. Ah bener sih. Udah kayak BMKG loh prediksi anjing. Udah. Oke sekarang kita coba tanya yang satu lagi. Get to know ya. Small talk more choice get to know. Gue harus tahu sifat-sifat kompetitor 2. Sama satu lagi yang si Cecilian tergutanya juga. Oh dia penyendiri. Gue bikin paguyuban aja kan dia. Daripada berantem kayak gini anjir. Ntar gue bikin paguyuban hewan ternak siapa sepakat temen-temen. Tulis di kolom komentar sepakat bang bikin aja paguyuban ternak gitu ya. Namanya apa kira-kira jangan pake paguyuban lagi jelek. Sekarang gue coba tanya Cecilia small talk abis itu gue bakal get to know. Tadi udah tahu buat si Fatima dia tak menentu susah ditebak. Si Juri Munch dia itu penyendiri. Oh ambisius bener kan? Tebakan-tebakan gue guys. Gue cuma pake intuisi aja udah berasa nih orang ambisius banget dari pas masih kompetisi bulu domba. Dia ikut tapi bocahnya gak mau kalah. Sekarang kompetisi telur ayam dia ikut juga emosian banget sama Pak Jaki. Diomelin tuh sama orang tua anime Prescott ya. Kita respectful introduction lagi guys. Dah tinggal menunggu acaranya dimulai di jam 1 ya. Nanti jangan lupa gue mau jual-jualin hasil ternak yang tadi. Ada susu dan juga telur. Sekalian cek mungkin mereka ada item-item unik ya. sayangnya bazarnya disana sih guys harusnya bikin bazar juga disini. Ngatur gitu sama developer The Sims-nya anjir. Siapa nih? Ameroon Fletcher gak penting. Did this egg even come from a chicken? It doesn't seems normal. No way it is winning. Waduh. Ada yang dikritik telur ayamnya. Telur ayam siapa yang dikritik? Telurnya Pak Jaki atau telurnya Cecilia guys? kalau notifikasinya ke gue berarti telur gue anjir. Wah didiskualifikasi kan telur gue? Oh enggak enggak udah selesai. Kita lihat pemenangnya adalah jeng 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 aduh masih ada sisa satu pemenangnya adalah Pinswick Fair Reward gue dapet hadiah entah karena hadiah sekedar ikut intinya dapet satu animal party treat sama satu participation chicken competition rebound untuk pemenangnya ayam yang Pak Jaki daftarin enggak menang teman-teman dan Pak Jaki dikasih hadiah tadi sebagai bentuk partisipasi dia di acara ini hadiahnya nanti langsung dimasukin ke inventory besok-besok lo harus lebih prepare kalau misal mau ikut kompetisi kayak gini lagi wah kalah intinya ya Pak Jaki ya cuma dapet participation reward doang guys medali partisipasi sedangkan kalau yang kemarin kita juara tiga oke enggak apa-apa fine tiba-tiba juga kan gue enggak tahu kalau ternyata festival ayam itu lebih pagi dibanding festival domba ya jadi bener-bener enggak ada persiapan guys sekarang sebelum pasarnya tutup gue mau jual dulu di sebelah sini oke kita hegel abis itu sell item domba gue nih guys oh ayam gue hilang juga nyet enjir ayam gue hilang juga bro bener kan berarti enggak bisa diambil lagi hewan ternaknya bangke worth it enggak menurut kalian adik-adik wah dia enggak mau dia enggak mau di nego ya dia enggak mau di hegel oke gue mau jual ke sebelah aja gue mau jual ke nenek nenek ini nek di sebelah lagi enggak mau di hegel enggak mau di hegel juga dia oh pajaki malu ngerasa malu karena terlalu sering nawar rokok dulu enggak sih solusinya kalau malu-malu gitu rokok dulu enggak sih biar confident lagi ngefek enggak rokok depan nenek-nenek enggak ngefek guys biasanya rokok ningkatin kepercayaan diri wah takut keburu tutup ya karena takut keburu tutup jadi langsung gue jual aja hari ini kita enggak profit 10% enggak apa-apa teman-teman tapi hari ini rezekinya si Budi ya karena tempat langganan kita enggak mau dinego males wah ngambek oke kita jual bottle of milk jual juga bulu wall yang kemarin belum seperti jual sage jangan plain 10 apa nih guys pisang ya bisa buat bahan masakan nanti aja dulu sisanya bakal gue pake jadi gue hari ini cuma jual 13 item dan dapet 342 simulans lumayan pisangnya makan aja kali langsung ya makan aja lapar pak jaki anjir nah dikupas dulu pak udah lumayan kenyang dikit oke waktunya pulang dan mungkin nanti di rumah gue pengen beli domba lagi guys karena domba gue ilang let's go udah sampai di rumah lagi nih guys pak jaki kayaknya kebelet pipis gue masuk ke rumah dulu deh ngecek-ngecek sekalian anak-anaknya dan lain-lain abis itu baru nanti kita beli domba lagi ya soalnya dombanya ilang bro rugi gak sih harga domba nanti gue coba gue cek dengan hadiah yang didapetin yang menurut gue gak seberapa paling medali doang ya kalau medali gak ada harganya nih guys bisa diem gak anak-anak medalinya coba kita pajang gak sih taruh sini dulu 2 medali ya gokil kita bakal koleksi medali nanti oke habis pipis gue mau langsung cek aja oh si alde udah bisa dadadada tuh guys udah bisa nge wave ya gue pengen langsung cek di bagian purchase animal harganya 350 untungnya kita udah sempet cuan hasil ngejualin bulu domba ya karena kemarin udah beli domba yang warna putih sekarang gue pengen beli domba yang warna krem teman-teman boleh kita beli 1 gokil kalau masih ada waktu gue pengen lanjut lagi sih ngurusin hewan ternak udah ini biar bininya aja yang ngurusin pajaki fokus berternak aja guys biar gak kalah lagi kalah lagi ya kalahan mulu pajaki kalau di festival anjir dah pipis abis itu pertama gue pengen cek dulu sapi gue harus dibersihin dikasih makan kasih treatment kah animal party treat boleh plus kita ambil susunya lagi lanjut abis itu ke domba dombanya dibersihin dikasih makan wah full ya harus diselesaikan satu-satu guys baru nanti gue ngurusin perkebunan perkebunan agak lupa diurusin nih guys tuh kan ada yang rusak kayaknya nih rusak atau emang tumbuhnya kayak gini kalau watermelon cuman jadi satu di tengah ya watermelon ya lucu juga nanti kita cek larin dulu sapi oke kandangnya udah bersih kan kandangnya udah abis itu lanjut ke domba ya aduh dombanya malah tidur kata gue lumayan dapet susu sapi lagi harus gue simpen ke dalam kulkas karena ini udah jam 6 sore jadi gak bakal bisa dijual karena pasarnya udah tutup lumayan dapet 6 botol oh bini gue yang nyiram-nyiramin kebun tuh gokil kalau malem kasih lampu kali ya di kebun ini ya kebun dan peternakan kita kasih lampu guys biar gak terlalu gelap gue bersihin domba baru kasih makan domba baru ajak ngobrol domba baru baru abis itu kita potong bulu dombanya gue kalau gak salah punya treatment lagi PC protein treatment besok deh gue kasih ke sapi supaya next week setau gue minggu selanjutnya bakal ada kompetisi sapi harusnya guys wah kompetisi sapinya gak ada teman-teman adanya di 2 minggu lagi kompetisi hasil perkebunan ya walah diloncat gitu kompetisi sapinya anjir udah lah gak apa-apa oke sayang-sayang sebentar abis itu cukur bulu domba bedakah jenis bulunya kalau dombanya beda sama aja ya oh beda guys big wall ini namanya quality excellent warnanya kuning kalau yang kemarin kan putih ya oke sekarang gue pengen ini udah disiram-siram semua paling dikasih fertilizer yang super dan juga vitality gogel kandangnya masih bersih dicipok gue lagi ngurusin hewan ternak dicipok anjing udah sih overall udah oke encouragement apa guys ya encouragement ya gue takut salah pokoknya tugas gue cuma 2 nyiram tanaman dan juga ngasih pupuk selain itu gue takut kesalahan teman-teman susunya kita simpen dulu abis ini gue baru kasihin lampu di peternakan dan perkebunannya pajaki ya open kita masukin sini untuk wallnya simpen aja di inventory aman karena dia gak bakal basi gak bakal busuk sekarang waktunya masuk ke build mode gue bakal cari lightning yang buat di outdoor outdoor like paling standar bentuknya kayak gini sih guys gue mah langsung masuk ke night aja ya biar keliatan bentuk lampunya gimana wow lebay eh tapi keren sih lebay tapi keren tuh gimana bang BB move object biar bisa ditaruh di pojok-pojok ya ada yang lebih simpel gak dia gak bisa ditempel di kandangnya sih teman-teman soalnya di kandangnya udah ada 2 lampu sebenernya paling di kandang ayam di kandang ayam belum ada lampu sama sekali lampu di bawah gini jelek ini terlalu besar norak otak-otak kayak gini paling standar sih ini guys kecil terus juga cocok buat tema-tema di perdesaan gak terlalu modern gitu ya standar lah setiap sudutnya kita kasih lampu gila-gila sebelah sini juga biar kalau malem-malem kepantau nih ada fox gak yang dateng ke kandang ayam gue anjir ngeri juga taruh sini satu abis itu pojok sini boleh satu sini juga deket box ya abis itu pojok sebelah sini gak usah atau kasih juga guys satu satu lah ya udah cakep sekarang lebih terang tapi jangan sampai terang banget agar remang-remang aja nah kita balik ke live mode ini lampunya belum nyala karena baru jam 8 kalau gak salah di kota handford ini jam 9an matahari bener-bener baru terbenam jadi lampunya baru bisa nyala kita tunggu aja semua hewan ternak udah pada tidur pajaknya juga udah masuk rumah nah nyala ya go heal overall lumayan membantu lampu-lampunya paling sekian dulu episode kali ini durasinya gak usah kepanjangan kalau kalian suka gue melanjutin di simpat cottage living like video ini kalau gak suka silahkan di dislike makasih buat semua yang udah nonton dadah thank you semuanya